Jumat sore bertempat di gedung PT Bestar Indonesia di kawasan telanai Pura Kota Jambi, Gubernur Al-Haris secara resmi melepas langsung ekspor biji pinang asal Jambi sebanyak 18 ton, senilai 800 juta rupiah. Pelepasan ekspor perdana produk pinang menuju jeda Saudi Arabia ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Al-Haris, didampingi Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Jambi. Setelah pelepasan Gubernur Al-Haris bersama rombongan meninjau langsung penyertiran buah pinang yang ada di gedung BSI, turut hadir pada kegiatan ini Kepala OPD terkait di lingkup Pemperof Jambi dan turut diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Konsul Jenderal Republik Indonesia. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Provinsi Jambi sudah mendapatkan pasar-pasar yang jelas, yakni ke Saudi Arabia. Dirinya berharap dengan kepastian pasar ini para petani lebih giat lagi. Gubernur Al-Haris juga berkomitmen untuk meningkatkan ekspor berbagai komoditas pertanian di Jambi dengan tujuan para petani dan pelaku usaha bisa mendapatkan nilai tambah. Kami adalah dengan pastinya pasar-pasarnya di Jeddah, Saudi Arabia, kita berharap petani kita lebih giat lagi. Dia membuka lahan tidak apa-apa asal jelas tanamannya. Kenapa? Karena tanaman pinang batara ini itu hanya 3 tahun setengah, ya? Nah, 3 tahun setengah sudah bisa berbuah sama kayak sawit dia. Hasilnya pun 3 kali lipat pinang biasa, 2 ribu lebih per hektarnya, kilo, kan?